Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Perjalanan hidup Dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dan kita masih Menceritakan tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas Yang di episode yang lalu Kita telah menceritakan bagaimana Dia dilahirkan Kemudian Bagaimana Rasulullah SAW Mendoakan kebaikan Hikmah Untuk Abdullah bin Abbas Sosok sahabat yang mulia ini Dan benar Telah terbukti Kehikmahannya yang sangat luar biasa Di zaman Ali bin Abi Talib Ketika muncul Orang-orang Khawarij Yang memerangi Ali bin Abi Talib Kemudian Dengan argumennya Yang sangat luar biasa Sekitar 20 ribu Orang-orang Khawarij pun Bertobat Dan kembali Di jalan yang benar Walaupun ada Sekitar 4 ribu Orang yang mati Dalam keadaan Tidak mau kembali Terhadap Jalan yang benar Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita akan menceritakan Kisah Abdullah bin Abbas Yang sangat-sangat luar biasa Kita kembali ke Masa kecil Abdullah bin Abbas Beliau ini sangat luar biasa Beliau sangat gigih Dalam menuntut ilmu Sari Dimana ada hadis Yang mungkin Belum pernah sama sekali Ia dengar Maka ia siap Rela Untuk menjemput hadis tersebut Ketika Rasulullah S.A.W. meninggal dunia Orang pada bersedih Orang kembali hidup normal Tapi Abdullah bin Abbas Yang biasa Senantiasa Mendampingi Rasulullah S.A.W. Dia Disibukkan Dengan mencari ilmu Dengan mencari hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Makanya ketika itu Kita katakan Bahwasannya Kurang lebih sekitar 1.660 hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Diambil Dari Hadis yang Dibacakan Atau dikatakan oleh Abdullah bin Bin Abbas Masya Allah Dan itu hadis sohi Nah Pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W. Ceritanya Ketika Abdullah bin Abbas Ingin menanyakan Sesuatu Berkaitan dengan Hadis Dia menjumpai Para sahabat-sahabat Ini dia denger nih Wah Sahabat ini Si Fulan Itu ada mengatakan Gini-gini-gini Berkaitan dengan Rasulullah Wah Abdullah bin Abbas Memang pernah denger nih Akhirnya dia jalan Menuju ke rumahnya Dan di siang hari Itu biasanya Orang-orang terdahulu itu Orang-orang Muslim terdahulu Yang tinggal di Madinah Biasanya istirahat Di siang hari Karena memang panasnya Ngepleng Jeplah panasnya Nah Abdullah bin Abbas Itu gak mau Ngetok pintu Padahal dia dateng kan Ini Sepupu Nabi loh Sepupu Nabi yang dateng Alulbaid Ketoknya ini pintu Assalamualaikum Salam Siapa Abdullah bin Abbas Tuh sahabat Langsung itu Buka pintu Panut baik loh Bukan sembarangan Oh Abdullah bin Abbas Mau minta apa Aku minta bacain hadis Oh ini hadisnya Gitu Pada dasarnya Tapi Abdullah bin Abbas Gak mau Pemirsa Dia gak mau Mengganggu orang Dia gak mau Ngetok pintu Assalamualaikum Enggak Melainkan pemirsa Yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas Dia menanti Orang tersebut Orang Ahlulbaid tersebut Keluar rumah dulu Yaudah Ini sampai nih Di rumahnya nih Dia tau Itu orangnya ada Dia nunggu depan pintu Terus dia bawa kain Nah Dia bawa kain Itu karena kan Kalau pas Di Madinah itu Itu ada pasir tuh Kalau angin kenceng Itu abunya kemebol Jadi ya Kalau orang di pinggir jalan itu Kena abu Ya kayak mana lah Gitu rasanya Habis lah kena abu mukanya Jadi dia karena bawa kain Pemirsa Indramati Allah Nah Bawa kain dia Jadi udah gini aja dia Tapi gini kain Nah lah Oke Di depan pintu Nungguin orangnya Keluar rumah Tutupi kainnya Kalau pas ada debu datang Nutup Jadi gini Tungguin Sampai lama Sampai lama Sampai orangnya keluar Pemirsa Begitu orangnya keluar Nengok Eh Siapa ini Bocah ini Nengar pintu ya Siapa nih Kok ada anak-anak Di depan pintu nih Tengok Wah lah Albaid Abdullah bin Abbas Sepupu Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ya Abdullah Apa yang membuat perkara Kamu datang kesini Kenapa kamu gak Mengetuk pintu Wah kan gitu Bertanya-tanya Kemudian Abdullah bin Abbas Mengatakan Sungguhnya aku Ingin bertanya Masalah hadis Ya Allah Abdullah Abdullah Kalau kamu Cuma ingin bertanya Berkaitan dengan hadis Ketuk aja pintu Niscaya Aku akan langsung keluar Dan memenuhi Apa keinginanmu Kemudian apa Kata Abdullah bin Abbas Enggak Atau mungkin Kalau kamu gak Mau datang kesini Utuslah satu orang aja Untuk datang ke rumahku Kemudian Suruh aku Hampirimu Menjumpaimu Dan aku akan membacakan Hadis-hadis yang aku ketahui Enggak Kata Abdullah bin Abbas Kenapa Karena sesungguhnya Ilmu itu didatangi Bukan datangi Kata Abdullah bin Abbas Masya Allah Sampai seperti itunya Pemirsa yang berlalami Abdullah bin Abbas Sangat luar biasa Sangking menghormatinya Kepada gurunya Sangking menghormati Ya Orang yang memiliki ilmu Relat dia berdebu-debu Di pinggir jalan Nah Masya Allah Nah Pemirsa yang berlalami Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak lagi Kisah tentang Abdullah bin Abbas Insya Allah Kita akan ceritakan lagi Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kita balik lagi di acara kisah teladan Seperti biasa kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas Tadi kita sudah ceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas bersungguh-sungguh dan memuliakan ilmu ataupun memuliakan gurunya Sampai dia rela nunggui di depan pintu seseorang yang ingin ditanyakan hadis pada dirinya Pemirsa, kita balik lagi di cerita Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas, beliau sangat hormat terhadap para ulama Sehingga ketika beliau nampak ataupun berjalan, tiba-tiba dia bertemu dengan ulama, beliau menerendahkan dirinya Hal ini terjadi ketika dia berjumpa dengan sahabat yang mulia Zaid bin Sabit, sang penulis Wahyu, sang penulis Al-Quran Di zaman Nabi SAW Jadi Nabi SAW itu kalau pas datang Wahyu, turun Al-Quran Kemudian ada Zaid bin Sabit, dia memerintahkan oleh Zaid bin Sabit Wahyu, tulislah Tulis Ini firman Allah Karena Rasulullah itu kan kita tahu Memang ditakdirkan oleh Allah SWT Rasul itu dia tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca Biar hujahnya itu makin kuat Karena Rasulullah bukan orang yang bisa menulis dan bisa membaca, dia bisa buat-buat Al-Quran Enggak Nah pemirsa, pas ceritanya itu Zaid bin Sabit itu keluar Naik kendaraannya Kletuk, kletuk, kletuk Eh di depan ada Abdullah bin Abbas Jadi Abdullah bin Abbas ketika nampak di belakang Oh, ada Zaid bin Sabit Dia pun memberhentikan tonggangannya Nah, kemudian dia pun berhenti mengikat tonggangannya Dan dia berdiri layaknya seorang pelayan Seorang pelayan Kemudian Zaid bin Sabit pun melihat perbuatan dari Abdullah bin Abbas tadi Nah pemirsa yang rahmatilah Allah SWT Kemudian apa yang dilakukan oleh? Ya Zaid bin Sabit Dia turun dari kendaraannya Wahai Abdullah, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kemudian apa kata? Abdullah bin Abbas Wahai Zaid bin Sabit Sesungguhnya seperti inilah yang diajalkan oleh Rasulullah SAW Untuk memuliakan ulama Masya Allah Sampai segitunya Karena kita tahu Zaid bin Sabit ini adalah Ahli dalam masalah peradilan Masalah fikir, kiro'ah, faro'id dan lain sebagainya Luar biasa nih Zaid bin Sabit Nah Jadi pemirsa yang rahmatilah Allah SWT Abdullah bin Abbas begitulah dia menghormati Seorang ulama-ulama Luar biasa Padahal dia ini adalah orang luar biasa Padahal dia ini adalah Supu Nabi Padahal dia alul baik Padahal Dia termasuk warga dekat Rasulullah SAW Kemudian di pemirsa yang rahmatilah Allah SWT Zaid bin Sabit pun memerintahkan Abdullah bin Abbas Untuk mengulurkan tangannya Wahai Abdullah Ulurkan tanganmu Ini Abdullah mengulurkan tangannya Ini apa maksudnya loh Kemudian Zaid bin Sabit pun meraih tangan Dari Abdullah bin Abbas Kemudian menciumnya Waduh Cium tangan Kemudian Kenapa kamu melakukan hal tersebut Wahai Zaid bin Sabit Kemudian apa kata Zaid Nah sungguhnya Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Untuk memuliakan ahlul baik Masya Allah Pemirsa yang lah Dirahmatilah Allah SWT Luar biasa Para sahabat Ya Bermuamalah sangat-sangat luar biasa Masya Allah Dan Begitulah Semangat dari Abdullah bin Abbas Dalam menuntut ilmu Memuliakan guru Terus-terus Hingga akhirnya Dia sampai ke derajat yang sangat luar biasa Dia menjadi seorang ulama Yang dikatakan Ulamanya umat Muhammad Dia adalah Abdullah bin Abbas Benar Akhirnya Abdullah bin Abbas Rumahnya gak pernah sepi Kalau bisa dikatakan Kalau di zaman sekarang Kita punya universitas Di zamannya Abdullah bin Abbas Telah membuka universitas Benar nih Pemirsa yang dirahmatilah Allah SWT Rumahnya gak pernah sepi Orang berbondong-bondong Kayak universitas Mondar-mandir Orang belajar Masuk Keluar Masuk Keluar Sampai dibuat format Seperti universitas gitu lah Dan kalau universitas itu Gurunya itu bisa Atau dosennya itu bisa puluhan ratusan Nih Abdullah bin Abbas ini Ya Dia buka halako Itu dia sendiri dosennya Gurunya dia sendiri Orang berbondong-bondong Ribuan orang datang Untuk belajar Ya Dari para tabiin Semua datang Belajar untuk Menimba ilmu kepada Abdullah bin Bin Abbas Nah Nah Pemirsa yang dirahmatilah Allah SWT Abdullah bin Abbas itu Akhirnya Karena untuk Mengurangi Desak-desakan orang belajar Akhirnya Membagi-bagi Ya Kemudian ada seorang Tabiin Yang menjadi orang Kepercayaannya Mengatakan gini nih Dia jadi Kepercayaan Abdullah bin Abbas Nah nanti Kamu jadi loncengnya lah Ibaratnya gitu lah Kalau kita kan Sekarang bel Bel ya gitu ya Nah Ini nanti kamu Panggil orang satu persatu Nah Jadi Yang mau tanya tentang Al-Quran dan huruf-hurufnya Silahkan masuk Oke masuk Ayo Ayo Mari Yang mau bertanya tentang Al-Quran dan huruf-hurufnya Panggol masuk Masuk mereka Banyak Sudah tanya Apa Kayak gini Gini Ya Abdullah bin Abbas Oh itu Dijelasin sama Abdullah bin Abbas Bahkan Jawabannya sangat Apa ya Sangat detail Sangat luas Gak hanya Sesuai dengan pertanyaan Bahkan pertanyaan Jawaban dari Abdullah bin Abbas itu Merembet-rembet Gitu Makin banyak Sudah selesai Oke Sekarang Kalian bubar Bubar Nah yang mau bertanya Tentang Tafsir Al-Quran Dan takwilnya Mau gak masuk Baru tadi tapiin tadi Mengatakan Yuk 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 Yang mau tanya Tafsir Dan takwilnya Ayo mau gak masuk 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 Gantian Gitu Nah begitulah Pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak lagi nih Kisah-kisah Abdullah bin Abbas Ya berkaitan dengan Ilmunya yang sangat luar biasa Insya Allah kita akan ceritakan lagi Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita balik lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Abdullah bin Abbas Pemirsa Kita tahu Halakoh Ataupun rumah dari Abdullah bin Abbas Menjadi rumah yang dihadiri Oleh Banyaknya orang yang menuntut ilmu Sampai-sampai Akhirnya karena saking padatnya Balik-balik gantian Abdullah bin Abbas pun Ya membuat Apa ya Pelajaran-pelajaran Hari Senin Ini pelajarannya hari Selasa Ini pelajarannya hari Repu Dan terus-terusnya gini-gini Nah makanya Orang-orang mengatakan Ya Universitas pertama kali yang didirikan oleh kaum muslimin itu Ya sebenarnya Universitasnya ini Abdullah bin Abbas Cuma gak resmi aja Gak kayak zaman sekarang Cuma dosennya cuma satu aja Ya Abdullah bin Abbas aja Luar biasa Banyaknya Yang datang untuk menuntut ilmu terhadap Abdullah bin Abbas Nah pemirsa yang remati Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas juga Pernah diangkat sebagai Dewan syariat lah Kalau mungkin bahasa kitanya sekarang ini ya Kurang lebih Ketika Di zamannya Umar bin Khotob Wah Jadi Umar bin Khotob itu kalau ada permasalahan Itu selalu mengundang Ya Sahabat-sahabat senior Untuk ya Ikut memecahkan masalah tersebut Dan tak ketinggalan Abdullah bin Abbas Yang ketika itu usianya masih muda Juga diajak Oleh Umar bin Khotob Bahkan dia meletakkan tempat duduk Ya Abdullah bin Abbas itu berdekatan dengan Umar bin Khotob Luar biasa Bahkan pernah nih pemirsa yang remati Allah subhanahu wa ta'ala Pernah Umar bin Khotob itu diprotes Terhadap Sahabat-sahabat senior yang lainnya Ini kan yang datang nih sahabat-sahabat senior Udah tua-tua gitu Mentar Abdullah bin Abbas itu usianya paling sekitar belasan tahun aja Karena masa Pemerintahan Umar bin Khotob Palingnya belasan atau Ya Dekat-dekat usia dua puluhan lah Kurang lebih seperti itu Tapi kenapa selalu disertai Bahkan dia duduknya pun deket sama kolifah Gitu Kemudian dibela oleh Umar bin Khotob Ya Bahwasannya Ibnu Abbas ini Ya Adalah orang yang sangat luar biasa Dia itu anak muda yang Sudah matang Mempunyai lisan yang gemar bertanya Dan hati yang cerdas Kata Umar bin Khotob Yang bener Walaupun usianya masih muda Abdullah bin Abbas ini memang Wah luar biasa Terbukti memang Gitu Nah Kemudian di pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas pun Tidak segan-segan Tidak sungkan-sungkan untuk Ya Menasehati Ahli-ahli masyiat Orang-orang yang gemar melakukan dosa Di Antara perkataan yang mas'hur Dari nasihat dari Abdullah bin Abbas Yang Ia tujukan kepada para pelaku dosa Beliau mengatakan Wahai pelaku dosa Jangan merasa aman dari akibat dosamu Dan ketahuilah Bahwa akibat sebuah dosa Lebih besar daripada dosa itu sendiri Hilangnya Rasa malumu kepada malaikat pencatat Yang ada di kanan dan kirimu Pada saat kamu melakukan dosa Tidak lebih ringan daripada dosa itu sendiri Tertawamu pada saat kamu melakukan dosa Padahal kamu tidak mengetahui Apa yang Allah akan lakukan terhadapmu Itu lebih besar daripada dosamu itu Kebahagiaanmu Karena berhasil melakukan sebuah dosa Itu lebih besar daripada dosa itu sendiri Dan kesedihanmu karena gagal melakukan dosa Itu lebih besar daripada dosa itu sendiri Ketakutanmu Terhadap angin yang akan menyikap Penutup pada saat kamu melakukan dosa Tetapi hatimu tidak merasa gentar terhadap penglihatan Allah Itu lebih besar daripada dosa Yang kamu perbuat Wahai pelaku dosa Tahukah kamu Apa dosa yang Atau kesalahan yang dibuat oleh Nabi Ayub Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengujinya Pada jiwa raga dan hartanya Dosanya hanyalah Karena seorang miskin meminta bantuannya Namun Nabi Ayub Tidak sempat membantunya Itu dosa Nabi Ayub Itulah Pemirsa yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala Nasihat dari Abdullah bin Abbas Berkaitan dengan Para pelaku dosa Dan luar biasa Abdullah bin Abbas ini adalah terkenal dengan Seorang yang di siang harinya berpuasa Dan di malam harinya dia melaksanakan ibadah Solat Dan Sangat luar biasanya Setiap mendekati waktu subuh Dia selalu menangis Akan dosa-dosa yang mungkin pernah dia lakukan Makanya nih pemirsa Tampak sebuah paret yang Bekas air matanya keluar Dilesung pipinya Ini ada bekas paret nih Karena Kenapa? Bukan karena ditato Enggak Karena setiap hari dia menangis Sehingga Cap lah Setiap hari air matanya itu jatuh Bentuk Pemirsa yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas Ya Di suatu kesempatan Pernah melaksanakan ibadah haji Dan disitu pemirsa Dia berjumpa dengan Rombongan dari Ya Khalifa Muawiyah bin Abi Sofyan Ketika itu Khalifanya sudah Muawiyah bin Abi Sofyan Ya Rombongan Muawiyah bin Abi Sofyan Beserta para Apa namanya ya Pejabat-pejabat negara Dia melakukan ibadah haji Tapi rombongan Dari Muawiyah itu Kala jauh Dibandingkan Rombongan yang dibawa oleh Ya Abdullah bin Abbas Padahal Abdullah bin Abbas adalah seorang yang biasa Dia hanya seorang pengacar Luar biasa Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Abbas Diberi umur sekitar 71 tahun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di usianya yang ke 71 tahun Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa dari seorang sahabat yang mulia ini Abdullah bin Abbas Dan Abdullah bin Abbas disolatkan oleh Muhammad bin Hanafiah Atau Pada asalnya itu adalah Muhammad bin Ali bin Abi Talib Ya Karena untuk membedakan Jadi diberikanlah gelar disanatkan kepada ibunya Yaitu Muhammad bin Al-Hanafiah Kemudian ketika Orang-orang setelah mensolatkan Manakala mereka mengembalikan tanah kuburnya Ketika sudah masuk ke dalam kubur Abdullah bin Abbas Kemudian tanah Kuburan mulai menimbunnya Terdengarlah sebuah suara Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr Ayat yang ke 27 sampai akhir Yaitu ayat 30 Hai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Robmu dengan hati yang puas lagi ridonya Maka masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam surgaku Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kelak kita Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya di surganya Fir dausil a'lah Bersama para nabi Bersama para rasul-rasulnya Bersama para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Yang senantiasa Memperjuangkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Menyebarkannya ke seluruh penjuru Menyebarkannya ke seluruh pelasok negeri Dan Alhamdulillah kita merasakan Sebuah kemanisannya iman ini Sebuah rasa iman yang sangat luar biasa Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga kita mendapatkan sebuah keteladanan Semangat dalam menuntut ilmu Dengan mendengarkan kisah Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kami tutup dengan doa ke operatif majlis Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu ala ilaha illaha Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ay Hendien Yang yang terakhir Amin 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 Terima kasih.